Sekali amal meluornya tunjangan profesi pendidik guru di kota Surabaya selama 6 bulan. Disalkan oleh DPRD kota Surabaya, lantaran TPP merupakan hak guru. Di sisi lain untuk memperoleh TPP, guru harus mengajar secara linier selama 24 jam dalam sebulan. Tunjangan profesi pendidik di kota Surabaya terlambat hingga 6 bulan. Kelambatan tersebut dinilai karena guru tidak melakukan verifikasi data secara benar, sehingga data masing-masing guru tidak terdaftar di pusat. Ironisnya, untuk memperoleh TPP, guru harus mengajar secara linier atau satu mata pelajaran selama 24 jam per bulan. Terlambatnya TPP guru di Surabaya mendapatkan kritikan dari anggota DPRD kota Surabaya, Baktyono. Yang mengatakan dinas pendidikan selaku dinas yang menawingi pendidikan di kota Surabaya harus bertanggung jawab jika TPP yang diterima guru terlambat hingga 6 bulan. Mengingat keterlambatan tersebut hanya karena guru salah memverifikasi data. Menurut dirinya, seharusnya dinas pendidikan jangan menyalahkan guru karena salah memasukkan data, sehingga dana TPP terlambat hingga 6 bulan. Terkait dengan tunjangan profesi pendidik, kalau sampai terlambat, ini kami harapkan jangan menyalahkan dari guru tadi. Karena guru ini kan ada yang PNS, ada yang non-PNS. Yang mereka mendapatkan tunjangan profesi pendidik itu mayoritas PNS. Yang non-PNS ini mereka juga dapat, tapi mereka yang sudah sertifikasi. Kalau PNS semua, mayoritas mereka sudah sertifikasi dan mereka sudah mengajar 24 jam, hampir semuanya. Dan kalau tadi para bapak ibu guru, mereka yang sudah melakukan kewajibannya, yakni itu sertifikasi dan juga PNS, dan mereka sudah mengajar juga pendidik selama 24 jam per minggu. Tinggal haknya. Kalau haknya ini belum diberikan, kalau memang verifikasinya belum, maka dinas pendidikan kota Surabaya selaku pemangku pendidikan di kota ini harus bertanggung jawab. Dirinya berharap TPP bisa segera dicairkan mengingat penerima TPP bukan hanya dari guru berstatus pegawai negeri sipil, melainkan juga guru dari sekolah swasta. Kemoloran pencairan TPP ini dinilai akan berdampak pada semangat guru dalam hal mengajar.